Berikut adalah hasil pertandingan penyisihan grup antara Tim Thomas Indonesia melawan Tim Thomas Inggris. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Inggris, Harry Huang, dengan skor 21.8 dan 21.15 dalam durasi 35 menit. Skor besar sementara, pertandingan Indonesia melawan Inggris adalah 1.0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan Ganda Putra Inggris, Ben Len, Sean Fendi, dengan skor 21.18 dan 21.12 dalam durasi 32 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Inggris 0. Di partai ketiga, Jonathan Christie berhasil mengalahkan Tunggal Putra Inggris, Nadiem Dalfi, dengan skor 21.16 dan 21.12 dalam durasi 37 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Inggris 0. Di partai keempat, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana berhasil mengalahkan Ganda Putra Inggris, Calum Heming, Ethan Van Leeuwen, dengan skor 16.21, 21.14 dan 21.13 dalam durasi 46 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4 dan Inggris 0. Dan di partai kelima, Alwi Farhan berhasil mengalahkan Tunggal Putra Inggris, Colin Kayan, dengan skor 21.15 dan 21.12 dalam durasi 37 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Inggris adalah 5-0 untuk kemenangan Indonesia. Di pertandingan selanjutnya, Tim Thomas Indonesia akan melawan Tim Thomas Thailand pada hari Senin 29 April. Dan di pertandingan penyisihan grup terakhir, Tim Thomas Indonesia akan melawan Tim Thomas India pada hari Rabu 1 Mei.